Bisa gak coba megang ngurai gitu kan? Akhirnya saya pikir-pikir dulu, saya cari tau gimana cara ngerawatnya, pakannya apa. Dari situ, saya coba beli dulu pertama, anakan ciblek, 3 ekor, buat latihan. Buat latihan ngelolo kan, pakannya sama ya, dia burung pemakan, serangga juga ya. Jadi dari situ, ternyata bisa, yaudah, baru saya beraniin untuk menerima ngelola ngurai. Jawa ini udah berapa ekor konsok, mau ngurah ya? Berapa ekor ya? Sekitar 10 sampai 15, kalau gak salah ya. 10 sampai 15 ekor. Murah ibuat ya? Iya, murah ibuat. Nah, minggu dia sih, selamat semua. Sampai saat ini masih selamat semua. Nah, itu biasanya cip-cipinya berapa lama sih? Kalau di kita, paling lama sekitar sebulan ya. Sekitar sebulan itu, jadi kalau murah sih cepet ya. Dia 3 mingguan aja, umur 2 minggu lah. 2 minggu aja nih, udah nangkrik. Nah, udah nangkrik itu tinggal kita setel buat mandiri, ngepur sih. Mandiri, ngepur sama jangkrik. Kita disini ngasihnya jangkrik sama pur doang sih. Kalau kerota segala macem, belum saya kasih. Cuman jangkrik. Udah makan sendiri, udah pur. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan ya? Iya. Setelah sih, setelah sebulan, masih diambil lagi ya? Iya, dikembalikan. Ada, kadang-kadang sih, ambil kesini, kadang-kadang juga saya antar juga ke rumahnya. Tergantung maunya gimana, enaknya gimana. Kalau mau kesini, ya ayo kalau mau saya antar ini gak apa-apa gitu. Kalau orang yang mau nikit juga sama. Iya, kalau ada yang... Biasanya sih, kalau untuk yang pertama kali nitip, orangnya kesini dulu. Karena kan dia cari lokasinya dulu. Maksudnya, kalau mungkin karena belum kenal atau apa kan, takut tipu-tipu atau gimana kan. Gak apa-apa, main dulu kesini. Lihat lokasinya gimana, ya kan. Burungnya seperti atas, perawatannya gimana. Untuk selanjutnya, biasanya nanti dikirim. Entah itu dikirim ojol, ntar saya antar sendiri. Biasanya kalau jauh sih pakai ojol. Tantangan sama kesulitanya apa, murai sama paru bengkok? Kalau untuk murai sih, paling dia makan waktunya lebih ya. Karena dia 2 jam, 3 jam sekali harus kita loloh. Kalau untuk paru bengkok kan dia bisa sehari 3 kali ya. Kalau umur 2 mingguan. Kalau murai benar-benar 2-3 jam sekali harus kita loloh. Tantangannya di situ sih. Jadi, kita seperti tahanan kota, om. Gak bisa kemana-mana. Treatment meloloh ini seperti apa sih yang diterapin di home? Kalau kita, misalkan baru datang ya, umur sekitar 6 harian. Itu yang penting kita loloh pertama pakai jangkrik dulu sih. Pakai jangkrik dulu. Terus pakai pelet lolohan yang sekarang kan udah banyak tuh ya. Merknya. Yang di sedu air tuh. Nah, saya pakai itu biar praktis. Terus, paling vitaminnya saya kasih citasik sih, om. Vitamin ayam. Sehari-hari pakai itu, yaudah. Tinggal kita lanjutin aja. Pokoknya, 2 jam sampai 3 jam sekali harus kita loloh. Itu pertama mungkin kita mulai jam 6-7 pagi ya. Itu pertama kita loloh jangkrik dulu. Nanti jangkrik sekitar 1 sampai 5 ekor lah. Nanti lolohan kedua dan selanjutnya sampai malam baru pakai yang pelet lolohan. Gitu. Di master juga gak sih? Kalau di master, di master sih kita master ya. Cuman ya master seadanya aja kalau pakai MP3. Sama paling masternya suara-suara burung lovebird juga udah grisik. Selama ini sih dari waktu yang lovebird ya, lagi lovebird booming-boomingnya itu. Saya pernah sampai, ya itu sampai 150 ekor. Saya cuman berdua kan sama istri saya. Sampai juga saya tolak-tolakin udah gak saya terima lagi. Karena kan cuman berdua udah gitu. Saya juga masih kerja juga kan. Jadi harus saya tolak-tolakin. Nah terus untuk murah ini karena saya juga baru ngerintis dari awal tahun lah. Sekitar udah 10 bulanan ya. Itu sih masih kita sanggup lah masih bisa terima-terima terus gitu. Baru dari mulut ke mulut sih. Dari kenalan yang pertama nitip ke temannya, ke temannya baru gitu aja sih. Kalau untuk yang murah masih oke lah. Masih belum terlalu nemuin kendala yang berarti gitu. Untuk kos sendiri, kalau orang mau nitip kemana, apa aja yang diperlu, apa aja yang harus penuhin si nitipnya ya? Biar berapa sih biasa ya? Kalau untuk murah, saya patok harga Rp. 300.000. Rp. 300.000 itu bersih. Tinggal naruh burung sama tinggal terima burung pas udah mandiri gitu. Dan syaratnya sih cuman yang penting percaya aja sama saya gitu. Jadi saya gak nuker-nuker burung. Karena kan burung ada ringnya masing-masing ya. Keternaknya masing-masing. Gak saya tuker-tuker burung. Gak saya jual atau gimana. Kalau sakit saya laporin. Kalaupun sampai pahitnya amit-amit sampai mati. Jadi saya juga akan buktiin dengan bangkainya gitu. Bangkainya saya laporin ke penyelidiknya. Jadi saya saranin kalau emang mau nitip di saya untuk belum kenal. Main dulu kesini gitu. Biar tahu tempatnya seperti apa. Perawatannya seperti apa. Terus juga kalau bisa tanya-tanya ke orang yang udah pernah nitip ke saya gitu gimana. Paling gitu aja sih. Saya gak ribet lah. Pokoknya yang penting saling percaya aja gitu. Kalau jadi kalau pahit-pahitnya sampai mati. Ya yang nitip itu gak bayar ke saya. Saya juga gak ganti ke dia gitu. Cuman ya modal kepercayaan aja lah. Kayak teman sama teman gitu om. Paling itu sih om. Nah selain murahin artinya ada gak sih rencana. Kalau orang mau gak ada burung selain murahin menerima juga gak ya? Selain burung-burung yang ada gitu ya. Mau menerima lolohan yang lain gak? Pengen sih mau. Pengen sih ya apa aja kalau bisa mah. Saya coba loloh tapi tetap. Saya akan pelajarin dulu. Awalnya yang burung-belum pernah saya loloh. Saya coba dulu gitu kan. Pakai yang misalkan burung yang lain atau apa yang perawatan mirip-mirip. Jadi saya belajar dari situ. Kayak waktu belajar murahnya awalnya kan saya coba loloh ciblek dulu. Boleh sih kalau ada yang mau nitip burung apa-burung apa. Ya akan saya pikirin. Itu adalah caranya. Kalau saya lihat dari postingan-postingan sih masih banyak juga ya nyari jasa lolos sebenarnya. Karena mungkin dari yang peternak-peternak murah segala macem itu mungkin waktunya gak ada atau gimana. Atau dia carang lolosnya kurang masih belum bisa. Kayaknya sih masih terbuka lebar sih untuk kesempatan ruang. Harapan kalau menutupannya untuk bakmi. Bakmi api hari. Harapan kedepannya sih bisa lebih berkembang lagi ya. Bisa lebih banyak kenalan-kenalan gitu kan. Jadi bisa saling berbagi ilmu gitu kan. Kalau saya sendiri juga nanti ketika nemu masalah yang belum pernah saya hadapin. Kalau saya gak punya temen. Bingung juga kan nanyanya kemana-kemana gitu. Pengennya sih bisa lebih banyak dikenal orang. Bisa bermanfaat juga buat yang lain gitu. Kita bisa saling share ini. 300 ribu itu udah bersih, terima bersih. Jadi tinggal taruh burung. Nanti saya rawatin pakan segala macem perlengkapannya. Saya yang sediain. Nanti pas udah waktunya mandiri, udah bisa makan sendiri, udah ngepur, udah lancar. Tinggal saya kembalikan burungnya. Dicek. Kita berdua cek. Kalau udah oke, baru bayar. Gitu. Banyaknya belakangan. Iya betul, bayarnya belakangan. Jadi, kita kan juga gak tau kan. Burung yang kita terima itu biasanya kita ketahuan burung sakit atau gimana setelah dirawat. Sehari lah. Sehari kita observasi burungnya. Misalkan sakit kayak gitu. Kayak yang waktu sebelumnya nih. Ada juga yang ternyata mencret. Nah, itu kan saya terima pagi. Nah, sorenya baru bener-bener ketahuan kalau itu mencret. Jadi, dari pagi sampai malam tuh kotorannya gak gumpal gitu. Terima kasih untuk Om Nanang sama channel Ticau Plusnya nih. Udah mau mampir ke tempat saya. Ke Bapaknya Apiari. Udah mau share gimana cara mulai dan perawatannya. Semoga channel Youtubenya makin besar. Makin bisa memperluas tentang pengetahuan di burung-burung ya. Burung kicau segala macem. Pokoknya, terima kasih. Untuk yang mau nitip juga. Monggo, silahkan. Kalau ada yang mau kesini. Monggo, kita kenalan dulu. Nanti kayak gimana ke depannya. Tinggal kita lihat aja ke depannya. Semoga lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.